Halo guys, kembali lagi di channel youtube Dian Bodhikir Nah, kali ini kita akan melakukan suatu proyek yaitu upgrade-an Dan yang kita upgrade ini yaitu mobil Toyota Fortuner Nah, ini Fortuner-nya yang tahun 2016 yang VRZ punya Jadi kalau teman-teman yang memiliki tipe yang VRZ seperti ini Mau yang tipe VRZ, SRZ atau yang tipe yang G Itu sama aja Nah, jangan dijual dulu kalau teman-teman yang pencipta mobil Fortuner Nah, kali ini kita akan meng-upgrade-kan menjadi versi yang terbaru Tapi modelnya seperti apa Teman-teman jangan diganti channelnya Terus pantengin di channel kita Dan nanti kita akan menjelaskan kenapa harus di-upgrade Dan nanti modelnya seperti apa Oke? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Guys, mobilnya ini sudah selesai Ini saya kerjakan dan teman-teman bisa lihat Dan inilah hasil dengan versi keluaran dari si Legender Nah, apa aja hasilnya seperti apa Dan pergantian spare part-nya apa aja? Nah, saya akan membahas di bagian depan dulu Nah, yang paling pertama adalah bagian damper ini benar-benar sangat berubah sekali dari konsep damper sebelumnya Dan karena ini versi yang Legender Maka yang harus diganti itu adalah di bagian headlamp Nah, headlamp-nya pun juga berbeda ya headlamp-nya Dan dia memiliki Pro-G nih Teman-teman bisa lihat Nah, ini dia ada memiliki Pro-G Ada satu dan juga dua Ini adalah lampu low beam Nah, kalau untuk lampu yang high beam-nya dia di sini Dia model LED Nah, jadi benar-benar menjadi lampunya ini lebih galak lagi Dan bumper kita ganti Grill nanti otomatis pasti dapat Grill atas dan juga grill bawah RAM bawah ya Dan dia juga ada DRL-nya Nah, teman-teman bisa lihat nih Ini DRL-nya Kalau untuk versi yang Legender Dia send-nya juga udah running nih Nah, yang atas juga running Kita tes dulu untuk bagian send-nya Tunggu sebentar Nah, ini nih guys nih Nah, hasilnya gimana? Udah benar-benar berubah drastis kan? Jadi dia sudah running untuk bagian send-nya Dan untuk fog lamp-nya Kalau untuk versi yang Legender Dia kecil nih Nah, ini pun nanti juga include Untuk di bagian fog lamp-nya Jadi, mobil teman-teman Kalau digantikan dengan versi yang Legender seperti ini Sudah beda dan sudah berubah Dari versi yang standarnya Kenapa banyak orang yang mengganti Dengan versi yang seperti ini Supaya satu Dia itu nggak pasaran Dengan Apa namanya Dengan versi si bumper-nya ini Dan juga model mobilnya Nggak pasaran di Indonesia Dan selain itu juga Memang untuk Legender sendiri Thailand mendesain Udah lebih sporty Ketimbang bumper standarnya Yang dimana bumper standarnya itu Polos banget Kalau nggak dipasang bodykit Kayak kurang gimana Gitu Oke, ini untuk bagian depannya Kita lanjut di bagian belakang Yuk, ikut saya di bagian belakang Oke, jadi untuk bagian belakang ini Yang diganti adalah bagian bumper-nya Jadi, ini sudah saya pasangin lagi ya Untuk bagian pawing-nya Jadi, kalau untuk part-nya ini Tinggal ganti Bumper belakang Dan dia juga ada bagian Apa namanya Ini samping ini Sirip Biasa katakan juga Apa ya Konsep ini Lebih simple Tapi lebih Jadinya lebih sporty Dan Dia ada lips Di bagian belakangnya Di sini dia sampai utung sana Nah, karena ini tertutup aja Di bagian Pawing belakangnya Jadi, nggak begitu kelihatan ya Maksudnya Tadi saya juga ingin dulu teman Waktunya udah nggak cukup lagi Dan untuk bagian stop lamp Ini Optional Jadi, teman-teman Kalau untuk melakukan pengupgrade-an Pastinya Part-nya itu Bagian bampar depan Bagian bampar belakang Serta di bagian Head lamp Jadi, paketan yang kita dapat itu Hanyalah bagian itu Jadi, kalau misalkan Teman-teman yang bertanya Stop lamp-nya juga nggak berikut ya Nggak berikut Karena Kalau teman-teman yang ingin melakukan Gantian stop lamp Itu berbeda lagi Nanti estimasi harganya Paketan upgrade-an ini berapa Nanti bisa hubungin aja Nomor di WA saya Yang ingin ditambahkan bagian stop lamp Juga berapa Ya, nanti diskusi aja Dan nanti hasilnya harus dilihat Untuk pemasangan di kita Karena di pemasangan di kita ini Sangatlah presisi Nah, teman-teman Jadi, kalau untuk melakukan pemasangan Part-part damper ini Teman-teman Saya sarankan Jangan terkecoh dengan Estimasi harga ya Harga mahal Belum tentu bagus Harga murah pun juga Belum tentu jelek Jadi, yang pasti Teman-teman harus diperhatikan Adalah Kinerja Pengerjaan Bengkal tersebut Kerapiannya seperti apa Itu sangat penting Oke Dan Ya, pokoknya nanti lihat deh Untuk hasilnya Seperti apa Dan ditunggu juga Untuk video-video berikutnya Yang belum subscribe Di-subscribe Saya minta dukungan kalian Di-subscribe Dan di-share ke teman-teman kalian Yang mungkin Rabat, saudara, teman Yang ingin melakukan Upgrade-an Fortuner Seperti ini Oke Thank you guys I'm out of it I'm out of it I need a moment To tell me you're no good I'm brushing away to you The weight of you Of my children I'm done with my cigarette And when all the smoke is clean I'm brushing away to you The weight of you The weight of you I need a moment I need a moment I'm back in a battle I'm back in a battle You had to go back where you came from Now you're bitter Out of sight I don't know for real Yeah, I wouldn't want to be you for real But if you're talking to me I'm out of it I'm out of it I'm out of it I need a moment I'm out of it I'm out of it